Halo sahabat, kembali lagi di video Deng Blue Mondai. Setelah video sebelumnya yang membahas tentang auto plug-in, video singkat ini berjudul isi VPK, download homebrew jadi lebih isi. Langsung ke tutorialnya. Pertama, download file yang linknya sudah ada di deskripsi. Di PS Vita, konekkan ke jaringan yang sama dengan PC. Jalankan Vita Shell. Ganti mode select dari USB ke FTP lalu pencet select untuk memulai FTP server PS Vita dan perhatikan IP PS Vita. Beralih ke PC. Jalankan aplikasi FTP Client seperti file Zilla FTP Client. Masukkan IP dan port PS Vita yang tampil di Vita Shell lalu klik Quick Connect. Masuk ke partisi UX 0 lalu ke folder VPK. Jika tidak ada, silakan buat folder baru. Upload file hasil download tadi ke PS Vita. Kini aplikasi FTP sudah bisa ditutup. Kembali ke PS Vita. Hentikan FTP server PS Vita. Masuk ke partisi UX 0 lalu ke folder VPK. Install file yang tadi di upload dengan memencet tombol X. Setelah selesai, file tersebut bisa dihapus kembali. Tutup aplikasi Vita Shell. Kini icon isi VPK sudah tampil di live area. Silahkan coba jalankan aplikasi tersebut dan tunggu beberapa saat. Akan muncul daftar aplikasi Homebrew yang bisa diinstal ke PS Vita. Di sini saya coba install Homebrew Vita Out. Pencet X untuk memilih. Tunggu loading beberapa saat. Pencet X lagi untuk mulai mendownload. Jika download selesai, pencet X sekali lagi untuk mulai menginstal. Apabila sudah, aplikasi tersebut bisa ditutup. Di live area akan muncul aplikasi yang sudah kita install dari isi VPK. Silahkan coba jalankan. Nantikan video-video berikutnya yang masih akan membahas tentang PS 3, PS Vita, serta PS 4. Last, do it with your own wrist. Stay safe. Bye-bye.